Halo guys, jadi kali ini aku mau tutorial cara untuk buat akun beasiswa Jabar Future Leaders Pertama, kalian klik dulu link di deskripsi box ya Kalau misalnya kalian punya akun, kalian bisa langsung login aja Kemudian masukin password Tapi karena belum punya, ya kita daftar dulu Di situ buat daftarnya, kita masukin nomor KTP dulu ya Langsung aja kita masukin nomor KTPnya Kemudian nama lengkap kalian, email aktif kalian yang pribadi juga ya Kemudian ulangi penulisan email Dan kalian harus membuat password baru, kemudian ulangi password itu Jadi gampang banget ya, kalau udah gitu kalian tinggal klik yang daftar ya Tuh, ada tulisan registrasi berhasil ya Kalau udah, silakan kalian itu buat login lagi Tapi di sini aku ada kesalahan Aku di sini malah login langsung ya Padahal seharusnya itu kita aktifasi dulu melalui email Kalian bisa lihat di sini Itu akun anda belum aktif ya Karena belum mengaktifasinya lewat email Jadi sekarang kita buka dulu emailnya ya Email yang masuk dari beasiswa ini Aku pindah akun dulu itu Jadi ada deh itu ya, dari Jabber Future Leader Scholarship Di situ ada email aktifasinya Kalian bisa langsung klik aja tulisan yang konfirmasi email ya Jadi mudah banget sih pendaptarannya Kalian jangan salah pastiin ya Maaf, loading Langsung ya ada tulisan berhasil Jadi silakan untuk login lagi menggunakan email dan password yang tadi udah didaptarin Kemudian login deh Udah login nanti menunya itu kalian baca aja dulu ya Yang tulisan yang warna biru dan kuning Jadi untuk melihat menu pendaptarannya itu ada apa aja Kalian bisa klik yang tanda garis 3 di pojok kiri atas ya Kemudian yang pertama kalian harus mengisi beasiswa tujuan Beasiswa tujuan jenjang apa nih kalian Aku jenjangnya S1 berarti tulis S1 ya di situ pilihannya Kalian bisa pencet aja gampang banget kan pilihannya Jadi ini dari D3 sampai S3 Kemudian perguruan tinggi kalian itu apa guys Tulisin Jadi ada 112 perguruan tinggi yang bekerja sama ya kalau tidak salah Terus statusnya aku kan aktif ya ongoing Kemudian beasiswanya mau apa Aku yang akademi Kemudian jenis beasiswanya itu langsung ada ya Langsung muncul jenisnya Dan buat pilihan program studi kalian nih Kalau misalnya gak ada disini ya kalian bisa hubungi prodi kalian ya Karena itu pihak kampus yang bertanggung jawab Lalu masukin NPM kalian atau nomor induk mahasiswa kalian NIM ya Kemudian simpan deh kalau misalnya kalian udah benar Itu isinya Next kita ke bagian yang Jadi disitu kalian cek lagi aja ya Kalau misalnya data udah tersimpan ada tulisannya data telah tersimpan ya Kemudian di menu yang garis 3 itu Kalian bisa cek ini lanjutannya yaitu kita ngisi identitas diri ya Jadi identitas kalian pokoknya Kalian bisa pencet yang titik garis 3 itu ya Disitu apa aja sih yang perlu kalian isi dalam pendepteran ini Jadi kalian bisa mengira-ngira gitu ya Pastiin kalian jangan di skip karena infonya sangat bermanfaat Identitas diri kalian nih biodata ya Mulai dari nomor kartu keluarga kalian apa Lalu nick kalian nama lengkap Tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin ya Status perkawinan kalian pilih aja disitu agama Kemudian email kalian itu otomatis ada Nomor HP kemudian kalian anak keberapa sih Anak ketiga dari ketiga misalnya ya Dan penghasilan misalnya kalian kan ada yang udah berpenghasilan Bisa tulis ataupun yang belum 0 sampai 500 ribu Kemudian domisili berdasarkan KTP kalian ya Pastiin masukinnya dengan teliti Dan isi juga tempat tinggal saat ini Jika misalnya tempat tinggalnya sama dengan KTP Kalian bisa cek list aja Jadi gak usah ngisi lagi Kayak gitu Kemudian data orang tua dan juga atau wali ini Yang pertama kalian isi dulu data ayah kalian Mulai dari nama pendidikan terakhirnya ya Tinggal dipilih dipencet aja gampang Lalu pekerjaannya kalian ketik dan penghasilannya juga Kemudian kalian pilih jabatannya nih Apa dan nomor HP Kemudian alamatnya nih jika sama Kalian cek list aja Jadi gak usah isi lagi Ibu pun sama kayak gitu ya Kemudian jika misalnya kalian ada walinya Kalian bisa isi yang wali gitu ya Misalnya kakak kalian atau siapa kalian bisa isi disitu Kemudian kondisi status keluarga kalian Apa isi dan disitu kalian harus upload kartu keluarga Maksimalnya itu 1 MB ya Pastiin harus sesuai dengan ketentuan ukuran Dan juga format yang didukungnya ya guys Agar kalian gak salah nantinya Lalu foto close up dengan backgroundnya itu Bisa merah ataupun biru Dan juga upload KTP ataupun surat yang pengganti KTP gitu ya Kemudian lanjut ke status pendidikan terakhir nih Kalau aku kan ongoing ya langsung disitu Dan IP terakhirnya berapa Mungkin aku semester 2 IPnya ya Eh semester 1 mungkin Karena semester 2 belum ada Kemudian transcript nilainya Next itu ada prestasi nih Kalian bisa lihat disitu Kalau yang punya prestasi bisa diisi Kalian pencet yang tambah data ya Ditambah data itu kalian jenis prestasinya Tingkat apa Apa jenisnya ya Kemudian penjelenggaranya siapa Tingkatnya misal nasional Internasional atau apa ya Kemudian nama prestasinya apa Kemudian peringkatnya juga Tahunnya dan sertifikat pastinya Kemudian ada pengalaman organisasi kalian Itu sama aja Jadi nama organisasi kalian Jabatannya di apa Terus tahun masuknya Dan status saat ininya tuh apa gitu ya Kemudian file pendukungnya Setelah itu ada pengalaman kerja atau magang Bagi kalian yang mungkin punya pengalaman kerja Ataupun magang kalian juga bisa isi Disitu gak perlu ada buktinya sih Cuma tulisin aja Next kita ke bagian Apa ya ini bagian link video Jadi kan harus Buat video gitu ya Kenapa sih kalian tuh harus dipilih Dan itu di uploadnya ke youtube Dengan maksimal 1 menit Kalian bisa baca aja disitu ya Kalian upload linknya aja ke situ Kemudian upload juga CV Atau kurikulum VT Yang maksimalnya itu 1 MB Dan untuk penulisan esainya Kalian bisa langsung aja Tulis esainya disitu guys Ketik manual ya Aku kira harus dilampirkan Dalam dokumen Ternyata enggak Itu kalian langsung aja Ketik disitu Ini aku hanya Gambaran secara umumnya ya Next kita ke bagian Ke persyaratan Subtantif Disitu jadi kalian harus upload Fakta integritas Dan Templatenya dimana Kalian bisa langsung tekan Yang download template itu Nanti jadi kalian tinggal isi Isi ya di WPS Mungkin atau di Word Gampang banget Dan juga Suruh download Pernyataan tidak menerima Beasiswa lain ya Pokoknya baca aja Karena disitu mudah banget Setelah itu mungkin submit Ya guys Jadi mudah banget guys Selamat mencoba Bye bye Sub indo by broth3rmax